Kerangka itu dengan cepat berubah menjadi hijau tua. Tepat setelah itu, ia mengeluarkan suara gemerincing yang menyakitkan yang membuatnya seolah-olah bisa roboh kapan saja. Saat Huo Yuhao terus melantunkan mantra, aliran udara abu-abu terus mengalir dari tubuhnya, mengalir ke kerangka hitam di depannya. Setelah menyerap aliran udara ini, kerangka itu mulai terhuyung-huyung. Namun, itu hanya terus terhuyung-huyung dan tidak runtuh. Semua orang merasa heran menyaksikan adegan ini. Apakah 66 tidak berencana menggunakan alat jiwanya untuk menerima serangan 98? Bukankah dia jelas-jelas menggunakan kekuatan jiwa bela dirinya? Apakah jiwa bela dirinya adalah skeleton? Terlebih lagi, apakah dia memanggil kerangka di luar tubuhnya? Namun, mengapa tidak ada satupun cincin jiwanya yang menyala saat memperkuat pertahanan kerangka itu? Sementara semua orang tercengang, Huo Yuhao sendiri agak heran. Saat dia menggunakan seni netromantik yang diberikan gurunya kepadanya, dia merasa itu agak tidak sesuai dengan mata rohnya. Kekuatan spiritualnya relatif kuat saat ini. Saat dia merasa ada yang tidak beres, dia segera menarik mata rohnya bersama dengan cincin jiwanya. Terlebih lagi, dia tiba-tiba merasa seolah-olah ada sesuatu dalam pikirannya yang telah hancur. Tepat setelah itu, dia merasakan sedikit pencerahan bersama dengan sejumlah besar informasi yang memenuhi lautan spiritualnya. Kemunculan tiba-tiba begitu banyak hal menakjubkan dalam pikiran seseorang pasti akan membuat orang lain menjadi bodoh. Namun, Huo Yuhao adalah orang yang telah mengembangkan kekuatan spiritualnya ke alam konkret imaterial. Setelah beberapa saat terheran-heran, dia segera menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyegel sementara informasi seperti memori ini di lautan spiritualnya. Di saat yang sama, dia terus melantunkan mantra-nya. Adegan aneh mengejutkan seluruh penonton. Di bawah pandangan semua orang yang hadir, cincin jiwa abu-abu diam-diam muncul dari kaki Huo Yuhao. Benar, cincin jiwa abu-abu yang dipenuhi keheningan mematikan. Begitu muncul, sepertinya semua cahaya di dalam aula emas telah lenyap. Sosok tinggi dan samar muncul di belakang punggung Huo Yuhao. Meskipun itu hanya siluet dan fitur wajahnya tidak dapat dilihat dengan jelas, aura tak terbatas yang datang darinya mengejutkan seluruh lapangan. Praktis semua orang yang duduk di tengah ruang VIP berdiri pada saat yang sama, ekspresi mereka kebingungan. Bahkan wakil pendiri wanita pun tidak terkecuali. Semuanya dengan cepat pindah ke jendela, menatap Huo Yuhao. Huo Yuhao merasakan indranya segera berubah begitu cincin jiwa abu-abu muncul. Berbagai mantra hukum ilahi necromanci yang diberikan Calamiti Necromancer Electrolous kepadanya di masa lalu mulai muncul dengan jelas di benaknya. Setiap mantra muncul seperti konstruksi atau model. Dan mantra yang awalnya tidak berguna tampaknya memendek. Sekarang, dia bisa menggunakan mantra apapun selama dia mengikuti model yang ada dalam pikirannya. Huo Yuhao mengangkat perisai dengan tangan kanannya. Karena jeda singkat yang dia alami, kerangka hitam di depannya telah meledak dengan keras dan berubah menjadi pecahan kecil karena meriam pengurai yang korosif. Serbuan meriam kemudian mendarat di perisai adjudikasinya pada saat yang hampir bersamaan. Tanpa diduga, Huo Yuhao menyingkirkan perisainya dan meletakkannya di atas kakinya. Pada saat ini, 98 akhirnya melihat warna abu-abu yang mematikan di matanya. Sebagai orang yang berada di atas panggung, 98 adalah orang yang paling bisa merasakan perubahan aura Huo Yuhao. Ini adalah perasaan tercekik yang membuatnya seolah-olah tenggorokannya sedang dihancurkan dan tekanan yang sangat besar serta keheningan yang mematikan membuatnya agak tercekik. Dia hanya bisa meningkatkan jumlah kekuatan jiwa dalam meriam pembusukan korosifnya dan berharap itu bisa mengeluarkan Huo Yuhao. Setelah meletakkan perisainya, Huo Yuhao mengangkat tangan kanannya. Dengan lembut mengetuk udara, dia mulai melantunkan mantra sekali lagi. Dia merasakan kekuatan jiwa di tubuhnya bergolak dengan cepat dan kekuatan spiritual dalam pikirannya melonjak deras. Rasanya seolah-olah ada sesuatu yang secara bersamaan mengeluarkan kekuatan spiritual dan jiwa di tubuhnya. Sebuah pintu besar berwarna hitam pekat muncul di depan Huo Yuhao tanpa peringatan sebelumnya, dan pelepasan meriam pembusukan korosif beberapa inci darinya jatuh tepat ke pintu itu. Pintu besar itu tampak setipis bulu, tetapi dekomposisi korosif berhenti bergerak setelah jatuh ke dalamnya, seolah-olah jatuh ke dalam pasir apung. Tepat setelah itu, teriakan sedih terdengar dari pintu itu. Dengan lambayan tangannya, pintu yang sudah jatuh ke tanah beberapa meter darinya langsung berdiri tegak. Sosok abu-abu menerkam keluar dari pintu, langsung menuju ke 98. Ini adalah humanoid berwarna hijau metalik dengan sepasang sayap di punggungnya. Namun, ia tidak memiliki kepala. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini membuat 98 orang sangat tercengang, namun agar hingar-bingar. Dia menghentikan penembakan meriam pengurai korosifnya sejenak, lalu mengarahkannya ke zombie itu. Cici Jeritan yang menusuk telinga bercampur dengan kabut racun yang disebabkan oleh korosi di udara terdengar. Namun, zombie tanpa kepala itu hanya berhenti sejenak saat menghadapi serangan 98. Tepat setelah itu, ia menyerbu ke depan, mengabaikan kekuatan destruktif dari meriam pembusukan korosif. Tubuhnya lebih tangguh dari besi cor. Mantra netromantik ini disebut gerbang spektral, dan aktivasinya akan menciptakan sebuah pintu yang terhubung ke dunia bawah, memanggil hantu yang dapat membantu seseorang dalam pertempuran. Menurut ingatan yang ditinggalkan elektrolus padanya, gerbang spektral dapat memanggil hantu yang kekuatannya dapat berkisar dari master jiwa ortodoks bercincin 3 hingga master jiwa ortodoks bercincin 6 dari benua douluo. Spektre spesifik yang akan dipanggil, di sisi lain, akan bergantung pada keberuntungan seseorang. Fakta bahwa zombie besi tanpa kepala mampu secara langsung menghadapi meriam dekomposisi korosif benar-benar mengejutkan Huo Yu Hao. Namun, dia tidak berani berlama-lama, dia dengan cepat melepaskan mantra netromantik lainnya. Cambuk abu-abu transparan muncul di hadapan Huo Yu Hao. Dengan lambayan, ia menghantam zombie besi tanpa kepala itu. Segera, zombie tanpa kepala itu menjerit sedih. Sinar cahaya yang teksturnya identik ditarik keluar dari tubuhnya sebelum menyatu kembali ke dalamnya. Ini adalah dead whip, senjata yang bisa langsung menyerang jiwa lawan. Jika digunakan pada hantu yang dipanggil sendiri. Itu akan meningkatkan kekuatan tempurnya untuk jangka waktu singkat. Setelah terkena dead whip, warna perunggu muncul di kulit zombie tanpa kepala itu. Ia dengan paksa melepaskan tembakan meriam lagi, berada dalam jarak 5 meter dari 98. Saat ini, 98 benar-benar merasa panik. Memukul dadanya dengan tangan kanannya, dia langsung melepaskan cincin jiwa putih yang melemparkan zombie tanpa kepala yang bergegas pergi. Tidak ada yang mengira turnamen rekayasa jiwa elit akan berakhir seperti ini, tetapi tidak ada yang bisa mengatakan bahwa Huo Yuhao juga melanggar peraturan. Lagipula, babak enam memungkinkan penggunaan kemampuan master jiwa. Hanya saja, kemampuan Huo Yuhao terlalu aneh. Ini jelas merupakan keterampilan dari master jiwa jahat. Jika ini bukan turnamen bawah tanah, beberapa insinyur jiwa ortodoks di sana akan mempertanyakannya. Namun, ini adalah Duskwater Alliance, dan tidak ada yang dapat menghentikan kelanjutan taruhan. Huo Yuhao jarang menggunakan sihir netromantik, tapi itu membantu menyembunyikan identitasnya di dalam aula emas. Pada saat ini, keterampilan yang dia gunakan untuk menggunakan sihir ini mulai meningkat. Zombie tanpa kepala itu segera menyerbu ke depan lagi setelah didorong ke belakang. Sementara menangani 98, Huo Yuhao mulai melantunkan mantra lain. Cincin cahaya merah diam-diam muncul di bawah 98, naik ke udara. Tepat setelah itu, tengkorak berwarna merah tua muncul di atasnya, dan gerakannya tampak agak melambat. Ini adalah kutukan darah, mantra netromantik yang bisa memperlambat seseorang. Mantra ini memiliki bagian yang menakutkan, begitu targetnya diserang, efek kutukan akan menyala, bahkan lebih melukainya. Setelah mengucapkan mantra ini, nyanyian Huo Yuhao menjadi lebih nyaring. Saat nyanyian anehnya terus terdengar, sosok cahaya ilusi di belakangnya menjadi lebih jelas. Samar-samar orang dapat melihat bahwa sosok ini adalah hukum ilahi necromanci, Calmiti Necromancer Electrolous. Tentu saja, hanya Huo Yuhao yang bisa mengidentifikasinya. Semua orang hanya bisa melihat gambaran buram seorang lelaki tua. Kekuatan mantra netromantik biasanya sebanding dengan panjang nyanyiannya. Semakin lama nyanyiannya, semakin kuat mantra-nya. Perasaan krisis yang intens menyelimuti 98. Namun, saat ini dia tidak punya cara untuk mengeluarkan Huo Yuhao. Zombie tanpa kepala itu terlalu cepat, dan tidak hanya tidak takut mati, bahkan sekuat baja. Hal yang paling bisa dia lakukan dengan alat jiwa yang dia buat selama turnamen ini adalah mendorongnya kembali, atau bahkan melukainya. Namun, dia tidak bisa mengeluarkannya. 98 juga memahami bahwa dia perlu menggunakan beberapa kemampuan yang secara spesifik kuat melawan zombie untuk menghabisinya. Namun, bagaimana dia bisa menemukan alat jiwa yang secara khusus kuat melawannya saat ini? Nyanyian aneh Huo Yuhao seperti kutukan Fodo baginya. Saat ekspresinya terus berubah, 98 tiba-tiba berguling di tanah. Menghindari serangan zombie tanpa kepala itu. Tepat setelah itu, seberkas cahaya muncul di belakang punggungnya. Momentum kuat yang diciptakan oleh pendorong jiwa di punggungnya mengirimnya terbang langsung menuju Huo Yuhao. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan penghalang tak terkalahkan emas, dan belati hitam pekat muncul di tangannya. Belati ini adalah belati dekomposisi korosif, alat jiwa kelas 4 pertarungan jarak dekat. Saat menyerang sasaran, belati ini akan dengan cepat menimbulkan korosi dan merusak tubuh dan pertahanan luar lawan, hingga menembus sasarannya. 98 bukan hanya seorang insinyur jiwa yang berspesialisasi dalam serangan jarak jauh, dia juga cukup mampu dalam bidang pertarungan jarak dekat. Dihadapkan dengan gangguan zombie tanpa kepala yang tak henti-hentinya, dia menyadari bahwa jika ini terus berlanjut, dia akan tamat jika Huo Yuhao menggunakan satu keterampilan jiwa saja. Karena itu, dia terpaksa mengambil risiko karena putus asa. Melirik ke arah Huo Yuhao yang terikat kursi roda, dia tahu bahwa selama dia bisa mendekati Huo Yuhao dan menghentikan nyanyian misteriusnya, dia akan mampu mengakhiri pertarungan. Selama invincible barrier miliknya masih ada, zombie tanpa kepala itu juga tidak akan bisa melukainya. Zombie tanpa kepala itu luar biasa kuat dan tangguh, tetapi ia tidak memiliki kemampuan apapun selain dua ciri fisik ini. Meskipun ia mengejar 98 dari belakang dengan sekuat tenaga, ia tidak mampu menghentikan seseorang yang bepergian dengan kecepatan penuh menggunakan pendorong jiwa. Seberapa besar panggung turnamen itu? Hampir segera setelah menggunakan pendorong jiwanya, 98 mencapai Huo Yuhao. Dia mengayunkan pedangnya yang berisiki ke bawah, tepat di kepala Huo Yuhao. Ketika dia melakukannya, dia melihat jejak penyesalan melintas di mata Huo Yuhao, sebelum perisai besar tiba-tiba muncul dan menghalangi seluruh pandangannya. Ci, lapisan cahaya hijau gelap langsung muncul dari permukaan perisai. 98 menatapnya dengan penuh harap, siap untuk belati korosifnya yang membusuk menembus-menembus perisai. Namun yang membuatnya heran, belatinya adalah yang tampak berkarat saat bersentuhan dengan perisai, seolah-olah ujung pisaunya tumpul. Segera setelah itu, cincin cahaya menyala di permukaan perisai dan mengirim 98 tubuh terbang seperti selongsong meriam. Ini adalah alat jiwa kelas 7 yang dikenal sebagai perisai adjudikasi. Huo Yuhao akhirnya menyelesaikannya setelah 10 jam kerja keras dan penggunaan Life Guardian Blade miliknya. Dari tiga kemampuan yang dimilikinya, dua, refleksi dan penyerapan, hanya dapat digunakan pada objek material. Mereka tidak berguna melawan apapun yang berbasis energi. Kemampuan terakhirnya, di sisi lain, disebut adjudikasi. Sama seperti dua kemampuannya lainnya, itu hanya bisa digunakan pada objek. Namun, adjudikasi adalah kemampuan yang diturunkan oleh Life Guardian Blade. Jika digunakan, itu akan langsung menyerap kekuatan hidup dari zat apapun yang bersentuhan dengannya dan menghancurkannya. Kemampuan ini mampu mempengaruhi setiap dan semua alat jiwa kelas 7 dan di bawahnya, dan masih berguna melawan alat jiwa di atas kelas 7, meskipun dengan efektivitas yang berkurang. Ini bisa dianggap sebagai kemampuan dewa bagi para insinyur jiwa yang berspesialisasi dalam pertempuran jarak dekat. Dengan perisai ini di tangan, mengapa Huo Yuhao takut jika ada lawan yang mendekatinya? Dia tidak berhenti bernyanyi sejak awal pertempuran. Setelah jeda singkat ini, nyanyian Huo Yuhao telah berlangsung selama lebih dari 10 detik. Akhirnya, nyanyiannya berakhir. Ketika dia melakukannya, matanya berwarna ungu tua dan sosok besar di belakangnya membeku sesaat. Segera setelah itu, Huo Yuhao mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke 98. Saat dia melakukannya, cahaya ungu tua menutupi kulit 98. Anehnya, bahkan Invincible Barrier miliknya tidak mampu memblokir sihir netromantik Huo Yuhao. Begitu cahaya ungu tua menutupi tubuhnya, 98 melolong menyedihkan meskipun berada di dalam Invincible Barrier emasnya, dia merasa seolah setiap inci tubuhnya meleleh. Dengan menyalurkan seluruh kekuatan jiwa di tubuhnya, dia menemukan bahwa yang paling bisa dia lakukan hanyalah memperlambat pencairannya. Setelah dia selesai mengucapkan mantra ini, wajah Huo Yuhao menjadi agak pucat. Dengan pengalaman yang dia peroleh dari merapal beberapa mantra, dia menemukan bahwa mantra netromantik terutama mengandalkan kekuatan spiritualnya, mereka tidak menghabiskan banyak kekuatan jiwanya. Namun, keahliannya justru pada kekuatan spiritualnya. Kekuatan spiritualnya saat ini sebanding dengan kekuatan Sol Do Uluo. Namun, bahkan dengan tingkat kekuatan spiritual sebesar ini, merapalkan mantra netromantik itu telah menghabiskan hampir sepertiga dari total kekuatan spiritualnya. Kekuatan sihir nekromantiknya bisa dilihat dari sini. Ini adalah Wittering, sihir target tunggal yang sangat kuat. Energi tersebut secara langsung menyerang bidang spiritual target dan pada gilirannya memicu kekuatan hidup target. Ini akan menciptakan transformasi elemen misterius yang mengarah pada pencairan target dari dalam. Terlepas dari seberapa besar kekuatan yang dimiliki seseorang, seseorang hanya bisa menggunakan energi di dalam tubuhnya untuk melawan pelayuan Huo Yuhao. Jika mereka tidak mampu melakukannya, mereka akan layu dan mati. Apalagi pelayuan berlangsung selama satu menit penuh. Melihat situasinya tidak berjalan dengan baik, tetua ketiga yang duduk di tengah ruang VIP tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia berdiri dan berteriak, 98 mengaku kalah. Cepat akhiri keahlianmu dengan kilatan cahaya, penatua ketiga kemudian muncul di atas panggung dan melayang di sana. Huo Yuhao menggigil dalam hati, dia benar-benar berlebihan dengan penampilannya hari ini. Untungnya, dia hanya menggunakan kemampuan netromantiknya. Siapa kamu? Apa yang memberimu hak mengambil keputusan untuknya? Huo Yuhao bertanya dengan acuh tak acuh. Jika penatua ketiga tidak peduli dengan reputasi Duskwater Alliance, dia akan langsung menyerang penghalang jiwa. Sebaliknya, dia berteriak, saya gurunya. Maksud saya apa yang saya katakan? Anda sebaiknya mengakhiri serangan Anda sekarang juga, tentu. Huo Yuhao tidak bersikeras untuk melanjutkan. Penatua yang berdiri di udara setidaknya haruslah seorang jiwa douluo, dia adalah eksistensi yang belum bisa dia tangani. Dia mengarahkan jarinya ke 98 dan mengakhiri witeringnya. Merasa seolah-olah kulitnya tiba-tiba berubah menjadi lumpur, yang terakhir langsung kusut. Perasaan yang ada di mana-mana bahwa kulitnya meleleh telah memenuhi hati 98 orang dengan rasa takut. Kenyataannya, rasa sakit yang dia rasakan hanyalah sensasi palsu. Selama kekuatan jiwanya tidak habis, witering tidak akan mengubahnya menjadi mayat yang layu. Perasaan mengerikan yang dia miliki hanyalah salah satu efek witering. Bagaimanapun, itu terutama serangan yang diarahkan pada jiwanya. Setelah kematian elektrolus, Huo Yuhao adalah satu-satunya orang di dunia yang mampu menggunakan mantra necromantik. Siapa di dunia ini yang punya pengalaman melawan serangan semacam ini? Huo Yuhao memandang ke arah tiga wasit yang tertegun dan dengan bangga menyatakan, saya menang. Bawakan hadiah saya untuk saya. Segera setelah penghalang pertahanan diturunkan, penatua ketiga dengan cepat berjalan ke arah 98 dan membantunya berdiri. Setelah memeriksa tubuhnya dan memastikan dia tidak terluka, dia menghela nafas lega. Ketika dia kembali ke Huo Yuhao, tatapannya agak heran. Ketiga wasit sudah melangkah ke atas panggung. Namun, mereka tidak berjalan menuju Huo Yuhao. Sebaliknya, mereka dengan ragu-ragu memandang ke arah tetua ketiga. Pada saat itu, sesepuh lain melangkah ke atas panggung. Ini adalah orang yang sebelumnya dipanggil Elder Kedua di Ruang VIP. Bawahanmu menyapa Ketua Aliansi. Semua wasit secara bersamaan membungkuk ke arah tetua kedua. Bangunlah, mengapa kamu tidak memberikan hadiah kepada teman kecil kita? Aliansi Duskwater kita selalu bangga atas kejujurannya dan tidak akan pernah menarik kembali kata-katanya. Penatua kedua, yang juga master Aliansi Duskwater, memiliki penampilan yang megah. Setelah menyisir rambut putihnya di belakang kepalanya, dia memasang senyum ramah di wajahnya. Ini, dikombinasikan dengan janggut putihnya yang berkibar, membuatnya memberikan kesan yang baik kepada siapapun yang bertemu dengannya untuk pertama kali. Saat dia berbicara, ketiga wasit tidak berani berlama-lama lagi. Mereka segera berjalan ke arah Huo Yuhao dan menyerahkan berkah Hongchen dan naga hijau kegelapan. Tidak. Kamu tidak bisa memberikannya padanya. Itu naga hijau kegelapanku. 98 akhirnya terbangun pada saat ini. Ketika dia melihat apa yang terjadi, dia segera berdiri dan menyerang. Huo Yuhao mengangkat tangan kanannya dan mengarahkannya ke 98. Wajah yang terakhir segera menjadi pucat dan dia merunduk ke samping. Huo Yuhao menyeringai. Tidak lagi. Jika kamu ingin bertaruh, kamu juga harus mau mengakui kekalahan. Apakah kamu mencoba untuk mengingkari taruhanmu di depan banyak orang? Wajah tetua ketiga segera berubah menjadi jelek. Dia meraih 98 yang masih mencoba menyerang dan menamparnya. Apakah kehilangan muka di depan semua orang di sini tidak cukup? Ikuti aku kembali. Dengan itu, dia menyeret 98 dari panggung dan menghilang tanpa jejak. Master dari Duskwater Alliance tersenyum saat dia berdiri di atas panggung. Halo, teman muda. Saya adalah pemilik dari Duskwater Alliance. Anda bisa memanggil saya Nangong Wan? Nangong Wan? Huo Yuhao agak heran ketika mendengar namanya. Dia mengira Nangong Wan adalah nama perempuan. Salam, ketua aliansi Nangong. Saya senang bertemu dengan Anda. Dia akhirnya menarik perhatian Ecelon atas Duskwater Alliance. Meskipun dia tidak bisa melihat apapun dari permukaan, fakta bahwa dia berbicara dengan sangat ramah kepadanya setelah melihat sihir nekromantiknya mengatakan banyak hal tentang dia. Nangong Wan tidak banyak bicara. Dia berbalik ke arah ketiga wasit, baiklah, lanjutkan dan umumkan akhir turnamen, ya. Wasit dengan lantang mengumumkan, setelah kontes yang sengit, tiga besar aliansi Duskwater dalam turnamen rekayasa jiwa elit kota radian tahun ini telah diputuskan. Ketiganya adalah 66, 88, dan 96. Selain hadiah, mereka juga akan mendapat peringkat ketiga. Akan menerima hari ini, mereka juga akan menerima kesempatan untuk mewakili aliansi Duskwater kita di turnamen final melawan dua aliansi lainnya. Dengan ini, turnamen akhirnya berakhir. Ada orang yang senang dan kecewa. Beberapa penjudi yang cukup berani bertaruh pada Huo Yuhao mulai bersorak keras, yang lain, yang bertaruh pada orang yang salah, hanya bisa menundukkan kepala dengan sedih. Nangong Wan berjalan ke arah Huo Yuhao dan tersenyum. Teman muda, bisakah kita ngobrol sebentar? Ekspresi Huo Yuhao menjadi waspada dan dia berkata, tidak ada yang perlu kita diskusikan. Saya datang ke sini hanya untuk memenangkan hadiah. Jika Anda ingin ngobrol dengan saya, datanglah ketika saya menjadi juara umum. Sekarang lalu, berdasarkan peraturan turnamen, aku akan mengambil perisai yang kubuat ini. Bahkan ketika dia berbicara, dia sudah melihat ke arah hadiah di bawah panggung dengan kilatan serakah di matanya. Nangong Wan tersenyum tipis. Tentu saja tidak apa-apa. Karena adik laki-laki tidak mau berbicara saat ini, kita akan mengobrol baik-baik setelah kamu memenangkan turnamen keseluruhan mewakili aliansi Duskwater kami. Namun, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan kepadamu sebelumnya. Jika Anda memenangkan kehormatan ini untuk Duskwater Alliance kami, kami akan memberi Anda hadiah tambahan di atas hadiah dari keseluruhan turnamen. Itu lebih baik. Jawab Huo Yuhao. Pada titik ini, Hichaito telah naik ke atas panggung dan mulai mendorong kursi rodanya ke depan sehingga dia dapat mengklaim hadiahnya. Nangong Wan menyipitkan mata saat melihat Huo Yuhao mengungkapkan ekspresi yang agak bijaksana. Semua pintu di aula emas sekarang terbuka lebar, memungkinkan berbagai penjudi keluar. Setelah menonton turnamen sepanjang malam, semua orang merasa lesu. Setelah mereka mengambil hadiahnya, Huo Yuhao, Hichaito, Wang Dong Er, dan Nana berjalan kembali ke Hotel King Se. Huo Yuhao tiba-tiba memicinkan matanya dan berkata, Dong kecil, bawa aku kembali ke pub yang kita kunjungi terakhir kali. Setelah mengambil 256 langkah, belok kiri ke gang. Cepat, Wang Dong Er tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia secara alami mengerti mengapa Huo Yuhao sangat gugup, jadi dia memilih untuk tidak menanyakan tentang kemampuan yang dia gunakan sebelumnya. Dia terus maju sesuai instruksinya. Huo Yuhao menutup matanya dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Tepat setelah 256 langkah, Wang Dong Er tiba-tiba berbelok ke kiri dan diikuti oleh Hichaito dan Nana. Ini adalah gang yang gelap gulita tanpa lampu jalan. Saat mereka berempat diselimuti kegelapan, semua jejak mereka lenyap. Kingsley Hotel, bawah tanah, lounge VIP. Guru, saya salah. 98 orang berlutut di depan tetua ketiga dengan ekspresi malu di wajahnya. Ekspresinya dipenuhi penyesalan dan rasa sakit. Sekarang setelah dia kehilangan pisau pahat peringkatnya, kemampuan insinyur jiwanya telah menurun setidaknya 20%. Naga hijau kegelapan telah menjadi harta yang tak ternilai harganya. Penatua ketiga memandangnya dengan tenang dan diam-diam. 96 juga diam-diam berlutut di sampingnya dengan kepala menunduk. Selain mereka bertiga, Master Aliansi Duskuater Nangong Wan, Wakil Pendiri Misterius, dan beberapa pria paruh baya lainnya juga hadir di ruang VIP. Wakil Pendiri, apa pendapatmu tentang pemuda itu? Nangong Wang bertanya dengan suara rendah. Kilatan misterius muncul di mata biru ke abu-abuan sang wakil pendiri. Dia sangat menarik. Dia merasa seperti apa yang kita cari-cari selama ini, nangong Wang tercengang. Apa maksudmu dia mungkin? Wakil pendiri sedikit menganggupkan kepalanya. Ya, itu semacam perasaan misterius. Kamu tidak menyadarinya, tapi sebelumnya, cincin jiwanya tiba-tiba berubah. Dia awalnya memiliki lima cincin, tapi tiba-tiba berubah menjadi satu, jiwa abu-abu yang belum pernah dilihat sebelumnya, cincin. Anda harus menyadari bahwa bahkan pendiri dan saya tidak dapat melanggar aturan benua douluo. Kita masih harus memiliki cincin jiwa yang sama dengan master jiwa lainnya. Namun, dia membiarkan kita melihat sesuatu yang secara terang-terangan melanggar aturan ini, cincin jiwa abu-abu. Dan yang sangat unik. Cincin jiwa abu-abu ini memungkinkan dia menggunakan setidaknya tiga kemampuan berbeda berturut-turut. Jika setiap kemampuan itu adalah keterampilan jiwa, cincin jiwa abu-abu itu luar biasa istimewa, bermakna, masa muda ini sangat berarti. Nangongwan berkata, saya telah mengirim orang untuk membayangi dia. Mari kita lihat kemana dia menuju sekarang, dan dengan siapa dia berhubungan. Karena dia berani menggunakan kemampuan ini di depan kita tanpa rasa was-was, dia pasti memiliki semacam kekuatan mendukungnya. Dia pasti memiliki identitas lain, dia hanya menggunakan jiwa bela diri yang lebih biasa dari jiwa bela diri kembarnya untuk menyembunyikan yang jahat. Hanya saja, kita tidak tahu apa jiwa bela diri jahatnya, wakil pendiri berkata, Anda melakukannya dengan sangat baik hari ini dengan tidak secara tidak sengaja mengingatkannya. Saya akan segera maporkan hal ini kepada pendiri dan melihat apa keputusannya. Ya, saat dia mengatakan ini, seorang pria berpakaian hitam dengan cepat memasuki ruangan dan membisikkan beberapa kata kepada Nangongwan, Sampah! Nangongwan berkata dengan dingin, mata wakil pendiri berkedut. Nangongwang berkata, dengan agak malu-malu, orang-orangku kehilangan semua jejaknya setelah mereka berbelok ke gang yang agak redup. Panggil Chen An kemari. Satu, ya. Pria berpakaian hitam itu mundur, gemetar saat melakukannya. Setelah beberapa saat, Chen An segera masuk ke dalam ruangan dan berlutut. Saya memberikan penghormatan kepada ketua aliansi, fakta bahwa Chen An bisa menjadi menir balai emas secara alami berarti bahwa Nangongwan sangat mempercayainya. Yang terakhir mengerutkan alisnya. Ceritakan semua yang kamu ketahui tentang usia 66, kepercayaan Chen An terhadap Huo Yuhao semakin bertambah setelah melihat kekuatannya yang mengerikan di turnamen tadi. Dia juga tahu bahwa ketua aliansi akan memiliki beberapa pertanyaan setelah menyaksikan adegan sebelumnya, jadi dia telah menyiapkan beberapa hal untuk dikatakan. Dia buru-buru menjawab, si 66 dan saudara lelakinya yang 88 menggugah minat saya saat mereka masuk. Dia kemudian mulai menjelaskan kepada Nangongwan bagaimana Huo Yuhao membunuh seseorang di aula emas, dan bagaimana dia bertaruh di samping partisipasinya dalam kompetisi. Dengan menceritakan 90 persen cerita lengkapnya dan melontarkan beberapa kebohongan, dia mampu dengan sigap menyembunyikan hubungan yang lebih dalam antara dia dan Huo Yuhao. Tentu saja, dia tidak akan menyebutkan fakta bahwa Huo Yuhao memintanya untuk membantu membeli beberapa logam langka. Setelah mendengarkan penjelasannya, Nangongwan menoleh ke arah wakil pendiri dengan ekspresi wajah yang jauh lebih baik. Berdasarkan apa yang saya lihat, tujuan utama Tangwu ini adalah menghasilkan uang dan mendapatkan beberapa logam langka. Akan lebih mudah bagi kita untuk berbicara dengannya jika kita memiliki sesuatu yang dia inginkan dari kita. Dia pasti akan melakukannya datang lagi untuk kompetisi terakhir. Pada saat itu, mengapa saya tidak mengobrol dengannya dan membawanya masuk, wakil pendiri mengangguk. Aku akan mengamatinya sekilas pada hari itu. Begitu aku kembali, aku akan melihat apa yang dipikirkan sang pendiri tentang dia. Mungkin sang pendiri bahkan akan datang untuk melihatnya secara langsung. Aku harap dialah orang yang kita inginkan, yang kucari selama ini, hotel kegembiraan yang cemerlang, pintu terbuka tanpa suara, dan sesosok tubuh tak berbentuk dengan cepat masuk sebelum menutup pintu dengan diam-diam. Baru setelah hari itu ditutup barulah empat sosok muncul dari dalam kehampaan. Cahaya di sekeliling mereka sedikit terdistorsi, setelah itu semuanya kembali normal. Hichaito, Nana, dan Wang Dong-er berbalik ke arah Huo Yuhao. Tentu saja, Huo Yuhao tahu bahwa ketiganya dipenuhi dengan pertanyaan. Setelah merenung sejenak, dia berkata, apakah kalian bertiga memercayaiku? Jika ya, jangan tanya. Jika aku ingin berbohong padamu, aku bisa saja memberitahumu bahwa aku menggunakan imitasi untuk melakukan itu, tapi aku tidak melakukannya. Apa yang bisa ku beritahukan padamu, bagaimanapun, adalah bahwa aku bukanlah seorang master jiwa jahat. Hichaito menepuk bahu Huo Yuhao dan melepas topeng, penyamaran, dan mantelnya. Aku lelah. Aku akan istirahat. Adik, kamu juga harus istirahat. Dia menggunakan tindakannya untuk menunjukkan kepercayaannya pada Huo Yuhao. Kaka kedua, ini untukmu. Huo Yuhao melemparkan bungkusan hijau tua ke arahnya. Mata Hichaito berbinar. Dia tidak menolak dan meraih darkness green dragon. Terima kasih, adik junior. Dengan itu, dia meninggalkan ruangan dengan senyum di wajahnya. Nana mengangguk, ya, matahari akan segera terbit. Aku juga lelah. Tuan, kamu harus istirahat yang cukup. Kalau begitu, aku akan pergi. Pada kenyataannya, Nana mengetahui beberapa hal tentang tindakan Huo Yuhao sebelumnya karena dia sebelumnya membantu membersihkan jiwa ayah dan ibunya. Karena itu, dia tahu bahwa dia agak mampu di bidang jiwa. Mereka sudah pergi. Tutup pintunya. Wang Dong Er membantu Huo Yuhao melepas penyamarannya. Yuhao, aku tidak setuju. Hmm? Kalimatnya yang membingungkan membuat Huo Yuhao tercengang. Apa yang tidak kamu setujui? Wang Dong Er menatap matanya dalam-dalam dan tatapan pantang menyerah yang langka muncul di matanya yang indah. Aku tidak setuju kamu mencoba memasuki cincin bagian dalam gereja roh kudus. Aku bisa mengabaikan asal-luasal kekuatanmu itu, tetapi kamu sebaiknya menjelaskan bahwa aku sama sekali tidak akan setuju kamu memasuki cincin bagian dalam. Dari gereja roh kudus, seluruh tubuh Huo Yuhao bergetar, dan dia melihat ke arah Wang Dong Er dengan ekspresi terkejut. Kamu, bagaimana kamu tahu? Wang Dong Er mendorong kursi rodanya ke tempat tidurnya, lalu membantunya melepas pakaiannya. Setelah itu, dia membantunya naik ke tempat tidur dan membaringkannya. Setelah itu, dia melepas mantelnya, membenamkan dirinya di selimut, dan memeluk Huo Yuhao dengan erat. Saya tidak menyadari apa yang Anda coba lakukan pada awalnya, tapi saya akhirnya mengerti setelah melihat kemampuan khusus yang Anda gunakan sebelumnya. Anda tidak hanya mencoba mendapatkan logam langka dengan berpartisipasi dalam turnamen bawah tanah ini, itu hanya salah satu dari upaya Anda. Tujuanmu yang sebenarnya adalah memanfaatkan hubungan antara aliansi Duskuater dan gereja roh kudus untuk menyelinap masuk. Benar kan? Itu karena kemampuanmu yang mirip dengan master jiwa jahat sehingga kamu merasa sangat percaya diri. Kamu tahu sejak awal bahwa orang-orang dari gereja roh kudus tidak akan melakukan apapun padamu setelah mereka melihat kemampuanmu, Huo Yuhao menghela nafas ringan. Kamu terlalu pintar. Dong Er, Wang Dong Er memeluknya erat-erat dan berkata dengan suara tegas yang tidak normal. Oleh karena itu, saya tidak setuju. Meskipun Anda memiliki tiruan Anda, dan meskipun saya dapat membantu Anda menyamar, tahukah Anda bahwa ada juga banyak orang di gereja roh kudus yang mengenalmu? Tidak perlu menyebut orang lain, bahkan guru Xiaoya dapat dengan mudah mengenalimu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat melarikan diri dari organisasi sekuat itu setelah penyamaranmu terbongkar? Huo Yuhao terdiam sejenak. Seseorang harus melakukannya. Hal yang paling menakutkan tentang gereja roh kudus bukanlah kekuatan mereka, tetapi rahasia yang mereka pegang. Kita tidak tahu bagaimana gereja roh kudus disusun atau seberapa kuat mereka sebenarnya. Dalam sebuah situasi seperti ini, kami membuat mereka buta. Pada hari gereja roh kudus memutuskan untuk muncul, kami akan dihadapkan pada ancaman kehancuran. Saya dapat menjamin Anda bahwa mereka hanya memiliki dua target, tubuh sekte, dan akademi serek. Akademi telah memberi kami begitu banyak, jadi saya ingin melakukan sesuatu untuk akademi. Jangan khawatir. Setelah saya memperoleh pemahaman dasar tentang cara kerja batin mereka. Saya akan keluar. Anda dari semua orang harus tahu itu saya melakukan hal-hal dengan benar, Huo Yuhao masih berusaha menghibur Wang Dong Er. Wang Dong Er dengan keras bangkit dan menekan tubuh Huo Yuhao, hanya menyisakan beberapa inci antara dia dan dia saat dia menatap matanya. Dia menekankan setiap kata dengan jelas ketika dia berkata, Karena aku sudah mengatakan bahwa kamu tidak bisa melakukannya, kamu tidak bisa melakukannya. Hidupmu adalah milikku, itu milikku, Wang Dong Er. Kamu bisa pergi jika kamu inginkan, tapi hanya di atas mayatku. Saat Huo Yuhao menatap tatapan keras kepala dan pantang menyerah di matanya, dia merasakan tubuh hangatnya menekan tubuhnya. Tubuh Wang Dong Er sangat lembut. Dan sepertinya keduanya menyatu saat dia berbaring di atasnya. Huo Yuhao mengangkat tangan kanannya dan membungkusnya di pinggang ramping Wang Dong Er, mendesah lembut. Dong Er, Huo, tanpa memberinya kesempatan untuk mengucapkan sepatah kata pun, Wang Dong Er dengan dominan mencium bibirnya, mengunci kata-kata yang ingin dia ucapkan. Mata Huo Yuhao melebar setelah merasakan ciuman Wang Dong Er yang sedikit canggung, tetapi bibirnya dengan lembut meleleh ke dalam bibirnya segera setelah itu. Huo Yuhao menutup matanya dan hanya memegangi pinggangnya. Saat ini, satu-satunya hal yang ingin dia lakukan adalah menikmati kelembutannya. Begitu saja, keduanya terus berpelukan erat. Ciuman mereka berlangsung sangat lama, berjanjilah padaku, oke? Wang Dong Er terengah-engah saat dia berbaring di dadanya. Suaranya menjadi lembut, tapi sekarang membuatnya ingin bersikap lembut terhadapnya. Oke, aku janji. Huo Yuhao menghela nafas ringan. Pada akhirnya, dia mengakuinya lagi. Wang Dong Er segera mengangkat kepalanya dengan penuh semangat. Benarkah? Kamu tidak boleh menarik kembali kata-katamu, ya? Huo Yuhao tersenyum padanya. Wang Dong Er dengan bersemangat bergerak ke atas dan memeluk erat lehernya dengan ekspresi bahagia. Pada akhirnya, dia bersemangat bergerak.